Halo selamat pagi teman-teman semuanya Kami masih ada di Piran di hari kedua ini Kita mau naik bis dan pergi ke tempat parkir mobil Selanjutnya kita mau main ke Moon Bay Selamat pagi hari kedua kita mau jalan ke Moon Bay Tadi udah naik bis dari hotel sekarang ke tempat parkir Ambil mobil Nah kita udah mulai jalan nih Tapi sebelumnya kita mau beli perlengkapan makan Makanya kita mau mampir ke supermarket Sambil lihat-lihat supermarket di Slovenia Yuk Nah ternyata di supermarket di Slovenia ada indomie loh teman-teman Dan kita beli indomie Terus kita beli juga roti-rotian Jalan, cemilan, dan lain-lain Dan lanjut kita perjalanan ke Moon Bay Hai Kita lagi mau jalan ke Moon Bay Kayaknya sih bakalan sepi tempatnya Soalnya harus jalan kaki Naik dan turun bukit Kita jalan berdua gak ada orang lain Mudah-mudahan disanganya sepi Ini lewati ladang-ladang ada banyak pohon Pohon olive Oliven Olivenbaum Ada zaitun Ada semuanya Kita bawa banyak tas Ini tas aku isi perberenangan Dan juga makanan Kita mau makan disana Tada Sampai nanti Ayo pohon zaitun Udah Kita mau kesini Jalanya nanjak Wow Udah lagi panas Semangat Semangat Terbukalannya Ada payung Ada makanan Baju renang Ada tenda Kita mau berapa lama Menik seminggu Semangat Nah akhirnya kita udah sampai Ke puncak Bukit Dan dari sana Kita udah bisa melihat Moon Bay Atau teluk moon Teluk bulan Ya setelah melihat air Rasanya capek Udah mulai hilang Walaupun Di depannya kita Masih harus turun Bukit Semangat yuk Semangat teman-teman Hai Kita udah sampai Atas bukitnya Strunjan Dan Kita Dealnya Atau goalsnya Kita mau ke bawah Disitu ada Beach Kita bisa buka Tenda Berenang-berenang Nah sekarang kita Sudah mulai Waktunya Turun Bukit Harus hati-hati ya Teman-teman Karena Banyak bebatuan Dan kita harus Konsentrasi Jangan sampai Jatuh deh Ini pas lagi Turun-menurun Begini Semangat Rafael Turunnya Nah kita tuh Bawa payung Fungsinya Buat Menahan Matahari Biasa kan Orang Indonesia Takut hitam Walaupun Intinya Nantinya hitam-hitam juga Dan juga Bawa Tenda Supaya bisa Ganti baju Kan aku Gak mungkin Ganti baju Di depan umum Ya teman-teman Dan Bawa minum Takut Biar gak Kehausan Dan juga Makanan Karena kita Belum sarapan Dan makan siang Wah Lumayan lama juga Ya teman-teman Turunnya Cuman Sabar aja deh Biar Kalian merasa Bagaimana kita Turun dari Bukitnya Nah Ini udah mulai Kelihatan kok Pinggiran Pantainya Atau Beachnya Sabar ya Kita lagi Nyampe Dan kita Bisa Menikmati Pantai Moon Bay Sambil Kita Makan-makan Minum-minum Tuh kan Udah mulai Kelihatan Pinggiran Pantainya Dan Untungnya Gak Begitu Banyak Orang Nih Teman-teman Jadinya Kita Masih Bisa Jaga Jarak Aman Nah Setelah Kita Ketemuni Tempat Yang Kita Suka Buat Di Pinggiran Pantai Ngadem-ngadem Nah Akhirnya Kita Buka Tenda Tenda Ya kita Sekarang udah Kita Coba 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 Slovenia Ntar Kita Coba Ya Terus Ada Kue Ini Berat banget Dan tulisannya sih Kayaknya Cokolade Coklat Cuma 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 Terus Ada Roti-Roti Yang Kita Udah Beli Kita Mau Makanin Dulu Sebelum Berenang Ada Semacam Borek Cuma Cuma Adonan Pastry Terus Ada Bacata Roti Cuma 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 Kue Manis Ini Di Jerman Gak Ada Kue Sebanyak Ini Dan Ditutupnya Cuma 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 Gampang Banget Dibukain Tuh Langsung Kebuka Oke Tadi Kita Belanjanya Di Coser Atau Aldi Slovenia Kayak Mode-mode Kue Lebaran Nah Sekarang Aku lagi Nyobain Roti Slovenia Roti Pake Olive Dan Enak Roti Ada aroma-aroma Zaitun Dan Crunchy Jadi Menurut aku Roti-roti di Slovenia Eh mas Jadi Kalo ke Slovenia Jangan lupa Cobain roti-roti Atau pastry Si Olisnya tuh Olisnya tuh Olisnya tuh Banyak banget tuh Ini tuh Zaitunnya Di dalam roti Ini enak Nick mau coba Enak Enak Dan ini Borek Ini ada Jadi Crunchy pastry Dia vegan Jadi ga ada Perdagingan Ini Benit nih Kayak kan Borek Hup Enak Pake Apel Setelah kenyang makan Akhirnya kita main air Dan kita mau lihat Gimana sih Underwater atau bawah lautnya Di Slovenia Bagian ini masih agak-agak Kurang jernih Karena ada Bawaan pasir dari Si Gelombangnya Tapi di sebelah pinggir-pinggirnya Ada bagian yang jernih Yuk kita berenang ke sana yuk Kita lihat underwaternya Slovenia Sampai jumpa Kure80 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 Notrikan Nah disitu ada ikan Ikannya kecil-kecil Dan ada terlumpuh karang Ada ubur-ubur juga Atau jellyfish Sekarang kita bisa lihat Banyak ikan kecil-kecil Kalau disini Ada kerang Atau mushell Atau shells Yang gede-gede Apa yang namanya teman-teman Kalau ada yang tahu Tolong tulis di kolom komentar Nah kayaknya segitu dulu Vlog Channy Rafa in Slovenia Kali ini Bakal ada Vlog selanjutnya Cuman Channy masih harus edit dulu Selanjutnya kita mau lihat Sunset Dan juga mau berenang-benang Di pantainya Di Pirandi Dekat hotel Nah seperti biasa Jangan lupa subscribe channelnya Terus Tonton video-video lainnya Dan juga tungguin video-video selanjutnya Terima kasih ya Udah nonton Channy Rafa in Slovenia Dadah Dadah Cus Tonton video-video selanjutnya Tonton video-video selanjutnya Tonton video-video selanjutnya Tonton video-video selanjutnya Terima kasih.